Jadi kalau diantara masalah yang muncul ya, tapi rata-rata masalah yang muncul itu bisa diselesaikan ya? Insya Allah, tapi memang tetap ada yang akhirnya, misalkan tentang KDRT tadi, KDRT misalkan itu membutuhkan penyelesaian yang terus berjenjang gitu ya. Tidak hanya di sekitar kampung, bahkan seringkali kita melibatkan pihak pemerintah misalkan ya untuk ikut terlibat atau organisasi masyarakat semacam muhammadiyah, untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah itu gitu ya. Tidak cukup sekup kampung itu saja gitu. Mungkin juga, Bu Hintan, jadi persoalan-persoalan itu kan sebetulnya kan berasal dari, kalau dalam istilah, itu kan persoalan hati. Muncul, jadi ini persoalan sosial, itu kan sering kemudian muncul dari, jadi seperti ya kalau nasihat Nyai Ahmad Dahlan itu ya tentang jubrio itu, jadi jangan jubrio, ujub, jubrio ku kibir, riak-riak. Jadi, ujub, ujub itu kan membesar-besarkan diri. Ini juga menimbulkan persoalan ya, ada tetangga kita atau kita juga, kalau kemudian kita terlalu banyak ujub, sehingga kemudian membuat kita terlalu besar diri, maka hubungan pertanggan itu menjadi tidak harmonis. Saya kira itu ya, kemudian kibir-kibir itu sombong, sombong itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi, sombong itu merendahkan orang lain. Jadi, seringkali membuat kita atau tetangga kita itu kemudian ya itu, kita gagal berkomunikasi dengan baik gara-gara kita atau salah satu dari kita itu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu kibir. Kemudian riak, riak yang tadi disebutkan Bu Intan, dia adalah orang yang berinteraksi itu karena memang ingin dipuji, dia tidak tulus terhadap apa yang dilakukan. Dia hanya ingin pujian, dia hanya di depan kita baik, kemudian di belakang kita tidak baik dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sumber-sumber konflik itu sebenarnya itu gitu. Tambah lagi sebenarnya itu. Iya, tadi iri. Iri, iri. Jubrio itu salah satu sebenarnya iri juga ya. Kadang melihat ada tetangga yang lebih gitu ya. Iri, 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 riak. Jadi, iri, dengki, serai, dengki, dan sebagainya itu hal yang kemudian gitu. Ada tetangganya punya mobil, dia ingin punya mobil. Bahkan kalau kemudian tetangganya punya motor satu, dia ingin punya motor dua. Tetangganya punya motor tiga, dia ingin punya motor empat. Kemudian ada tetangganya punya motor lima, dia punya motor lima. Pengen punya motor lima, tapi kalau kemudian suaminya punya istri satu, dia nggak mungkin kita tambah istri satu. Artinya gini bahwa itu iri juga menjadi persoalan yang sering muncul sebagai sumber masalah dalam percuma. Dan munculnya permasalahan itu artinya sebenarnya kurangnya saling memahami gitu ya? Itu komunikasi satu sisi. Tapi kemudian memang ada yang sebut dengan penyakit hati. Jadi, salah satu sumber masalah hidup itu kan karena ada penyakit hati. Jadi, kalau hatinya sakit, kalau hatinya itu ada masalah, maka dia akan menatap dunia ini dengan cara yang salah. Iya, tetangganya, tetangganya baik pun dianggap akan kita baik gitu ya. Iya, saya, Bu Hintan, yang sering kita ibaratkan itu ya. Jadi, dia melihat lewat kaca, melihat kaca itu, kemudian pakaian tetangganya, kemudian cucian tetangganya itu nggak pernah bersih. Gimana itu tetangga kita tuh? Jadi, mesti salah terus. Iya, karena ternyata kemudian, oh, kacangnya yang punya kita, yang untuk melihat itu ternyata yang bersihkan dulu, maka kemudian, oh, ternyata dunia itu menjadi apel-apel. Ini sangat menarik sekali ini kalau kita bicarakan ya tentang pertetanggan ini.